oke teman-teman saya sudah siap-siap sudah ganti kostum dan sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa saya akan coba masuk ke jalan oh ternyata gini sekali ih ini orang ini orang ini panjang-panjang tinggi di kegeolong cara penanganan awal seperti apa Tidak! 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 Akhir! Oke teman-teman saya sudah siap-siap sudah ganti kostum Dan sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa saya akan coba masuk ke dalam goa yang ada di balik air terjun itu teman-teman Karena semalam kita kosmenter ada ruangan ya Kang Aceh Ruangan namun kayaknya itu tidak akan terjangkau terlalu dalam karena sempit ya Dan memang susah banget Kita sejangkau ke jangkaunya aja Jadi Kang Aceh nanti nantau di luar Nanti saya mau masuk ke dalam Siap-siap Oke karena penasaran di dalam ada apa saja teman-teman Setelah itu kita beres-beres kita berjemur Begitu kita pulang teman-teman Siap lagi Yuk Wuh Ini jalan aja ke belah mana? Aikah Aikah I Enak Sejak Oh ternyata gini Jadi ruangannya tuh Jadi ruangannya mentok coi Cuman ke atas Jadi kita terlalu lihat dalam Jadi hanya cuman sampai disini Tapi ke dalam kayaknya banyak banget sarang Sarang sesuatu Emang cuman masuk? Hah? Aduh ga? Ese weh Ese Gila selamat menikmati karena mentes kita gak bisa ke atas jadi gak ada celah buat naik kalau ada sebetulnya ruangan masih ada tuh di atas cuma ini susah banget karena airnya yang pertama deras banget terus gak ada pijakan buat naik ke atas susah banget loh coba kita lewat dari sini lagi nih loh gak ada tuh ada kebetulunya bisa dan ini bener-bener ya bener-bener terhimpit karena ini jalan terhimpit banget jadi dalam itu hanya ada jalan sebetulnya pas satu orang jadi namun ke atas ada ruangan lagi dan di lintanya di situ kayaknya ada ke atas karena pas malam kita sensor jadi si walesnya itu banyaknya di bagian dalam di bagian atas yang pertama yang kedua gak ada pijakan buat naik ke atas terus sempit banget tapi memang ketika saya lihat dari bawah ada semacam ruangan di atas ini kan masih nyala ya kelihatan lagi sama ini dingin banget kita abad jemur dulu aja mau yan-hulat lihat temen-temen barusan saya baru beres ganti baju dari dalam goa mau prepare mau pulang tuh lihat itu udah beres-beres udah ganti baju juga alah hasil disini saya melihat ada salah satu hal yang sangat unik banget kita lihat hirup itu tempat panjang gitu ya ampun lihat temen-temen kelihatan warnanya gak ulangi saking disini jernihnya lihat temen-temen kita ambil dulu ini repiks 5 cacing sonaris yang saya pegang ini merupakan cacing terbesar atau sering biasa disebut cacing sonari temen-temen berarti bener-benernya di dia oh karena semalam hujan temen-temen jadi bisa saja cacing ini ketika hujan terus ada pohon-pohon yang tumbang dia ikut terbawa arus sungai seperti ini karena lihat di sebelah sana pun banyak banget pohon-pohon yang tumbang dan itu bisa saja menjadi salah satu faktor si cacing ini ikut terbawa arus sungai ini dan lihat keren bos nah cacing ini sebetulnya adalah cacing yang gila banget artinya cacing ini bener-bener jumbo banget keren asli tapi tadi kita nyari di goa gak dapet apa-apa ternyata pas saya beres keluar lihat ini kalau misalnya diginiin tuh kayak uangnya dok itu non hijin itu tinggal hidup carwa coy carwa lihat teman-teman yang ini kayaknya sudah koin tuh memang udah terbawa arus masih hidup sedikit coy terbawa arus ini mah lebih gede nya nah lihat dia nyempil disini di arus air terbawa arus coy lu wikudnya juga nah ya oh iya bener emang ngeselet coy coy awas siap pikiran atau njorok ini juga kayak disunatan nah lihat teman-teman dua cacing sonari yang sangat-sangat amazing banget nah tak jarang cacing sonari ini merupakan salah satu hewan yang sudah mulai langkah dan ini juga bisa dijadikan sebagai obat demam banyak banget kalau di kampung biasanya digunakan sebagai obat demam kayak obat panas dibas obat dibas kalau di kampung kan cacingnya cacing yang kecil ya cacing kalung disebutnya sedangkan kalau ini ini merupakan cacing sonari atau cacing yang sangat-sangat besar banget ini keren sih asli karena memang disini lihat airnya jernih banget alamnya masih terjaga jadi hewan apapun disini masih banyak banget oke sekaligus aja kita tutup jadi petualangan hari ini sangat luar biasa sebetulnya kita permalam disini kurang lebih dua malam lah ya dua malam dan perjalanan juga cukup lumayan jauh karena kita sebetulnya menuju ke salah satu hutan paling-paling masih terjaga lah teman-teman jadi nantikan pokoknya petualangan kami yang lebih seru lagi untuk mengeksplore alam Indonesia dan tentunya kita melihat ekosistem tumbuhan maupun hewan teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe channel sahabat alam nantikan video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati